Kita awal informasi pertama saudara, pada minggu dini hari tadi kebakaran menghanguskan satu unit rumah di Kelurahan Bagan Barat Kecematan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Akibatnya dua orang anggota keluarga tewas, sementara empat orang lainnya berhasil menyelamatkan diri. Kebakaran rumah kembali terjadi di pemukiman padat penduduk di Jalan Pelita RT7 RW2, Kelurahan Bagan Barat Kecematan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Peristiwa kebakaran terjadi pada minggu dini hari tadi, sekitar pukul 3 subuh waktu Indonesia Barat. Berkasi tempat yang mengetahui kejadian tersebut langsung memadamkan api dengan alat seadanya. Dua unit mobil damkar juga dikerahkan untuk memadamkan api, namun kondisi jalan yang sempit membuat mobil damkar tak bisa menuju ke lokasi kebakaran. Bangunan rumah yang terbuat dari bahan kayu membuat api semakin berkobar, api berhasil dipadamkan setelah dua jam kemudian. Diduga kebakaran dipicu akibat konsleting dari dalam rumah korban. Akibat kebakaran ini, dua orang anggota keluarga yang merupakan ibu dan anak ditemukan tewas di dalam rumah. Sementara empat anggota keluarga lainnya berhasil menyelamatkan diri. Dua orang korban tersebut diduga terjebak di dalam rumah sehingga tidak bisa keluar dari kebaran api. Kapolsek Bangko Kompol Ihud Menjalo Tua mengatakan, dua orang korban yang tewas tersebut yakni Abi, jenis kelamin perempuan berusia 70 tahun dan Joni, laki-laki berusia 50 tahun. Kedua, jasad korban sudah berhasil ditemukan dan dievakuasi ke rumah duka. Pihak kepolisian memasang garis polisi di lokasi kejadian untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Selain di jalan pelita, kebakaran rumah juga terjadi di jalan utama bagian siapa api yang menghanguskan empat unit rumah warga. Sementara empat pagi, jadi setelah api kebakaran, ini diperkirakan juga post-clashing aspennya. Dan pada saat ini ditemukan dua mayat, informasi yang kita terima, dia terkurung, terkeculan kan dia di atas, di lantai dua. Terkeculan pun api cepat ya, karena semua bentuk bangunan itu terbuat dari air. Mungkin terkurung, bawah tidak datang. Jadi mungkin dia susang di jual. Jadi nanti kita langsungkan dipernafikan dengan labor, dan ini kita akan, apa namanya, penyebab-penyebabnya dari labor. Kalau memang itu post-clashing, kita juga post-clashing aspen, dan buat dia otomatis, kita harus tindak-tindak di jalan utama, kita harus tindak-tindak di jalan utama. Yadita Feririo, Pelaborga